Saya ulangi peringatan terakhir, saya peringatkan kepada saudara agar segera melepaskan Sandra, apabila tidak dilepaskan kami akan mengambil tindakan telat. Pada siang hari ini tim patroli dari Sat Sabara Pores Kediri melaksanakan patroli terutama di wilayah pemukiman yang ada di wilayah Kabupaten Kediri. Selamat siang BKDK. Siang ini kita sama-sama akan melaksanakan patroli. Patroli tujuannya di wilayah kota, ada informasi yang perlu kita tingkatkan kewaspadaan kita. Dari wilayah Jumbang tadi informasikan ada yang dicurigai melakukan tindak kerjatan bergeser melucu arah Kediri. Selanjutnya anggota Sabara yang melaksanakan patroli menerima informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi penyandaraan terhadap seseorang. Ada laporan dari warga, masyarakat. Silahkan Sabara 801 meluncur ke *** dan juga silahkan 18. Ada informasi dari masyarakat terjadi penyandaraan di perumahan ***. Demikian Sabara 81 monitor. Pananam kemudian langsung Sabara 801 meluncur sasaran. Demikianlah Pananam berarti. Segera merapap. Ada informasi dari warga, ada di perumahan ***, ada penyandaraan. Dan kita patroli mau diarahkan ke perumahan ***. Kemudian setelah menerima informasi dari masyarakat, tim patroli Sabara menuju ke TKP. Kemudian tim Sabara melakukan negosiasi, namun dari penyandaraan tidak mau melepaskan sandara, justru mengancam akan melukai sandara. Tetap tidak mau keluar. Kita coba kerakan untuk juri satwa. Kita coba untuk kita panggil biar mau keluar. Kali lagi untuk yang di dalam, kami mohon untuk keluar. Katim Sabara yang ada di lokasi TKP menghubungi kasat Sabara. Selanjutnya kasat Sabara menghubungi saya selaku Kapolres dan saya datang ke TKP untuk melakukan negosiasi. Perhatian kepada saudara agar segera melepaskan sandara. Saya ulangi peringatan terakhir. Saya peringatkan kepada saudara agar segera melepaskan sandara. Apabila tidak dilepaskan, kami akan mengambil tindakan tugas. Saya hitung sampai dengan tiga. Kami akan mengambil tindakan tugas. Satu, dua, tiga. Tidak. Setelah kami melakukan negosiasi dan peringatan dari pihak pelaku tidak mau melepaskan sandara. Sehingga kami melakukan tindakan tegas dengan cara menggunakan tim Kinain yang kami miliki berupa satwa anjing untuk melumpuhkan pelaku. Setelah pelaku dapat kami melumpuhkan, selanjutnya kami bawa pelaku untuk kami proses di Polres Kediri. Dan korban dapat kami amankan dan Alhamdulillah tidak terdapat luka maupun hal-hal yang dapat merugikan jiwa daripada korban yang di sandara. Terima kasih kepada rekan-rekan sekalian atas pelaksanaan tugas, atas kecepatan dan ketanggap segeraannya. Siang ini kita dapat melaksanakan tugas dengan baik. Sandra yang tadi sempat ditawan oleh pelaku berhasil kita selamatkan dengan selamat. Dan pelaku berhasil kita amankan dan saat ini dibawa ke Polres Kediri. Yang tadi kita lihat adalah merupakan simulasi dari penanganan aksi penyanderaan yang dapat dilumpuhkan oleh anjing Kinain. Dari Polres Kediri membentuk satuan tugas khusus berupa pembentukan tim K9. Tim K9 ini sangat bermanfaat dalam mendukung tugas-tugas kepolisian. Di antaranya mendukung dalam proses identifikasi, proses penyelidikan, tugas-tugas kemanusiaan maupun kegiatan pengamanan masyarakat. Harapan kami kepada masyarakat apabila melihat, mengetahui atau mendengar terjadinya suatu tindak pidana, Jangan takut untuk melaporkan kepada kami pihak kepolisian, kami pasti akan memberikan pelayanan terbaik Demi terciptanya keamanan yang terlibat di masyarakat. Siap, Bapak 6.